Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys hari ini? Di kesempatan pagi hari ini tentu masih di seputaran dunia ternakuyuh tentunya ya, yang hobi juga ya. Hobi sih ya hobi, tapi kan disitu kan harus kita niatkan hobi, tulus, kita ngurusi. Ya kalau kita hobi terus kemudian kita urus, ikhlas ilahi ta'ala ya. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya disini. Nah ini di seputaran kita yaitu masalah ternak-ternak puyuh masih juga kita angkat dari sini. Ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan tentang soal pembuatan pembibitan, soal metode pemurnian, soal genetik itu semuanya banyak yang tanya disini. Di antaranya ini coba kita langsung saja biar enggak bosen ya. Yang biar enggak bosen terus kemudian jangan di skip, jangan dilewat-lewati, biar supaya lebih mudah memahami, lebih paham untuk menganalisa, menganaliti. Jadi disini kita membahas tentang perkawinan. Ini datang dari siapa ini ya, nama akunnya at kahararies3393. Assalamualaikum Pak, salam peternak pemula dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Wah jauh. Apa kabar rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tengah dari Toli-Toli? Ini pertanyaannya, kalau jantan coklat, ya kita amati dulu, kalau jantan coklat dikawinkan dengan betina hitam, ya sekali lagi saya ulangi, kalau jantan coklat dikawinkan, pas dia nanti. Nah ini, kalau jantan coklat dikawinkan dengan betina hitam, jadinya bagaimana? Jadinya bagaimana itu Pak? Tapi dari hasil tetasan telur vertil yang saya beli. Maksudnya gimana ini ya? Coba saya juga mengamatinya. Kalau jantan coklat, ya benar jantan coklat, dikawinkan dengan betina hitam, jadinya bagaimana itu Pak? Tapi dari hasil tetasan telur vertil yang saya beli. Nah gini, ini terima kasih dari Toli-Toli ya, dari Sulawesi Tengah. Ini jauh sekali Pak, Sulawesi Tengah. Jadi di sini coba kita sedikit membahas dari Toli-Toli ya. Terima kasih ya. Salam untuk keluarga yang di Toli-Toli semuanya. Ini coklat jantan, betul. Coklat jantan kemudian betina hitam, itu sudah betul. Tetapi di sini, yang mungkin perlu diketahui, ini lewat metode apa? Artinya, kemarin ada yang nanyakan, Pak buat video untuk pembuatan indukan FS. Ada itu di video saya. Ya ada itu di video. Banyak video saya itu sudah. Coba di-scroll, dicari, dicari, dicari gitu. Cuman kalau ini memang nampaknya baru ini. Kalau jantan coklat dikawinkan dengan betina hitam, jadinya bagaimana itu Pak? Begini kawan, kalau untuk jantan coklat, betina hitam, nah itu hasil dari perkawinan pertama. Itu kalau dikawinkan hasilnya, ya seperti ini. Artinya, seperti ini bentuknya. Gitu loh. Kalau untuk dibedakan baru netas seperti kita, artinya dibedakan dari bentuk warna, dari warna bulu, nah ini berkemungkinan kita belum bisa menebak. Artinya kita belum bisa memberikan kesimpulan. Karena apa? Prosesnya gini kawan, kalau kita sudah tahu, kita mengetahui dari bentuk warna bulu seperti ini, seperti ini, ini yang coklat, ini yang coklat ini adalah betina, yang coklat adalah betina, kemudian yang hitam ini adalah jantan. Jadi mungkin kita kameranya kita dekatkan saja kawan. Nah, gini, lebih enak lagi biar kita lebih fokus. Kalau ini jantan hitam, betina coklat, yang ditanyakan kawan kita dari toli-toli tadi, hasilnya mungkin apakah seperti ini? Baru netas kita sudah tahu, mana jantan, mana betina, dari warna bulunya. Kalau ini kan asal dia coklat, itu betina, kemudian asal dia hitam, itu adalah jantan. Ya, mungkin yang dipertanyakan hasilnya seperti itu. Tetapi begini kawan, untuk menghasilkan betinanya coklat, jantannya hitam seperti ini, baru netas, ini kami melewati metode pemurnian. Artinya, hitam kita kawinkan dengan hitam, sampai anak keturunannya itu hitam semua. Ya, dari perkawinan pertama, kita ambil lagi perkawinan kedua, hitam ketemu hitam dari dia lagi, dikawinkan lagi dari hitam ketemu hitam, ketemu dia lagi, sampai anaknya keturunannya itu hitam semuanya. Terus kemudian, kita ambil yang betinanya yang hitam, nah kemudian, yang coklatnya ini juga kayak gitu, coklat ketemu coklat, kita kawinkan, terus ambil keturunan kedua, ambil keturunan ketiga, sampai hasilnya itu semuanya coklat. Ya, itu kita ambil jantannya. Kemudian terjadilah yang pertanyaan ini tadi, jantan coklat betina hitam. bagaimana itu nanti keturunan anaknya? Nah, kalau keturunan anaknya bisa seperti ini, baru netas kita sudah tahu dari warna bulunya, asal coklat seperti ini, dia pasti hitam, eh, dia pasti jantan. Kalau hitam seperti ini pak, kalau hitam seperti ini, ya dia sudah pasti jantan. itu, tapi itu kalau metode saya itu melalui metode pemurnian. Nah, kembali ke pertanyaan kawan kita yang dari toli-toli ini tadi, betina hitam, jantan coklat. Saya kembali bertanya, apakah itu sudah melalui metode pemurnian? Kalau belum melalui metode pemurnian, itu besar kemungkinan perkiraan saya, begitu netas, ya, itu nanti masih campur. Belum bisa dibedakan dari warna bulunya. Artinya, kita tahu jantan betina, itu nanti kalau di usia 25 hari ke atas. Ya, gitu. Kalau itu sudah pemurnian, ya, yang hitam betinanya itu sudah murni hitam semuanya, terus kemudian yang jantan itu sudah murni coklat semuanya, nah itu berkemungkinan memang bisa seperti ini kawan. Bisa seperti ini. Artinya, baru menetas bisa dibedakan. Gitu. Tetapi kalau itu kita dari bibitnya kita belum tahu dari hasil tetasan yang dibeli, yaitu belum bisa. Belum bisa kawan. Jadi, kalau menurut saya, itu kalau ditetaskan, ya hasilnya yang jelas masih, gimana ya, masih amburadul. Artinya, jantan betina belum ketahuan ketika baru menetas. Ya, jadi, untuk pembuatan indukan itu tidak semudah itu kawan. Pak, kalau untuk telur tetasnya gimana pak, yang sudah pemurnian, hari ini saya ngirim ke Bengkulu Utara, itu telur murni hitam dengan murni coklat kita kirim. Nanti sampai di sana dikawinkan, eh, ditetaskan, plus, netas, kemudian dikawinkan, diambil betinanya hitam, dengan jantannya coklat dikawinkan, maka anaknya akan seperti ini. Baru netas kita tahu jantan betinanya. Ya, nah, itu telur yang sudah kita kirim, mudah-mudahan, sampai tidak ada kendala di perjalanan. Jadi, kembali ke pertanyaan dari toli-toli Sulawesi. Kalau itu mungkin ditetaskan, ada dua kemungkinan. Kalau dia sudah pemurnian, ya jadi seperti ini. Tapi, kalau diselidiki dulu bibitnya dari mana, kalau memang belum ada pemurnian, maka dia masih campur. Artinya, masih standar. Artinya, belum bisa dibedakan ketika baru menetas seperti ini. nah, dari situ maka kita harus bisa memahami. Pak, berarti kalau kita bibitnya itu belum tahu jantan dan betina ketika baru netas, rugi dong kita ngasih pakan puyuhnya yang jantan. Ya, silakan saja. Lain daerah, lain kendala, lain hambatan. Kalau di pengkulu kemarin ngobrol itu, itu malah di pengkulu lumayan harganya. Kalau untuk pejantannya, makanya pejantan di sana juga bisa dikonsumsi, bisa dibesarkan, dan itu berkemungkinan masih ketemulah katanya kemarin ceritanya itu. Nah, jadi seperti itu kawan-kawanku semuanya terima kasih yang sudah subscribe ya. Di subscribe saja nanti video-video yang saya update terbaru nanti akan muncul seperti apa. Ya, untuk kawan-kawan yang ada di Sulawesi, yang ada di Toli-Toli, terima kasih sudah masuk, terima kasih sudah mempertanyakan itu, dan ini balasan dari kami. Kami mungkin saya rasa paham ya dengan penyampaian saya. kalaupun memang belum paham ada kok di video-video saya itu yang sekiranya masih banyak tutorial yang lain yang bisa dinikmati, yang bisa dimengerti dari video-video yang lain. Mungkin hanya itu kurang lebih terima kasih, salam ceketer dari Jambi untuk rekan-rekan yang ada di Sulawesi dan juga yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di NTB, yang ada di Papua, itu semuanya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Riau, Bengkulu, Aceh. Terima kasih dari Aceh juga sudah banyak yang masuk. Ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses selalu. Salam ceketer. Sampai jumpa.